LSP LPK Monarch Bali untuk kedua kalinya melaksanakan uji kompetensi terhadap 904 lulusannya yang akan diwisuda pada tanggal 24 Agustus 2015. Para lulusan memperoleh dua sertifikat, yakni dari lembaga LPK Monarch Bali dan LSP Monarch Bali yang sudah memperoleh lisensi dari BNSP. Dengan memiliki dua sertifikat tersebut, lulusan Monarch akan memiliki nilai lebih dalam menghadapi persaingan di dunia industri. Direktur LSP LPK Monarch Bali, Nengayasa Adi Susanto mengatakan, LSP LPK Monarch Bali telah melaksanakan sertifikasi terhadap lulusan LPK Monarch Bali sebanyak dua kali. Periode pertama telah dilaksanakan dari bulan Maret hingga April, yang diikuti 319 peserta. Uji kompetensi periode kedua yang pembukaannya dipusatkan di TUK Monarch Giyanyar diikuti 904 peserta. Uji kompetensi tahap dua ini telah dimulai sejak tanggal 7 dan 8 Agustus lalu di TUK Monarch Dalung, tanggal 14 dan 15 Agustus di TUK Monarch Candidase, dan Monarch Singaraja sebanyak 738 peserta. Serta tanggal 21 dan 22 Agustus di TUK Monarch Giyanyar sebanyak 166 peserta. Dalam uji kompetensi ini, LSP LPK Monarch Bali menggunakan skema kluster yang telah diajarkan oleh LPK Monarch Bali. Jika peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten, maka akan diberikan sertifikat dari LSP LPK Monarch Bali atas persetujuan BNSP. Dengan memiliki sertifikat, lulusan Monarch Bali bisa lebih mudah diterima di industri kerja. Hingga saat ini uji kompetensi yang dilaksanakan LSP LPK Monarch Bali belum memperoleh subsidi dari pemerintah. Harapan kami adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah baik Kementerian Tengah Kerja, Kementerian Pariwisata maupun BNSP tidak salah sasaran. Kenapa saya bilang tidak salah sasaran? Karena selama ini yang diberikan subsidi adalah Tengah Kerja yang sudah menghasilkan. Sedangkan anak-anak kami di LPK sama sekali belum tersentuh subsidi. Jadi ini adalah murni daripada biaya yang dikeluarkan oleh LPK. Tengah Yasa berharam ke depan pemerintah Kabupaten Gianyar maupun Provinsi Bali dapat memberikan subsidi sehingga calon penaga kerja Monarch memiliki daya saing. Sementara itu Ketua Yayasan Widisastra Nugraha, Mades Sumitra mengatakan, Yayasan ini menawangi lima Monarch di Bali yang memiliki komitmen dalam pengembangan kualitas lulusan. Oleh sebab itu dibentuklah LSP LPK Monarch Bali yang direkomendasikan dan berlisensi BNSP bertujuan untuk menjaga eksistensi Monarch di masyarakat. LSP LPK Monarch Bali didirikan bertujuan untuk menjaga eksistensi kualitas yang sudah dilakukan oleh LPK Monarch Bali itu sendiri terhadap sumber daya manusia yang memang dilatih dan dididik di LPK Monarch Bali itu sendiri. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Gianyar yang dalam hal ini diwakili kepala bidang pelatihan dan produktivitas Ida Bagus Sukarya menyebut positif dilaksanakannya uji kompetensi. Dengan sertifikasi ini secara tidak langsung, peserta telah memiliki pengakuan untuk bersaing di dunia kerja. Dengan pengakuan, kemudian dengan praktik memang dia benar-benar sudah kompetensi, dia bisa akan bersaing di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pelaksanaan uji kompetensi ini dihadiri pula Ketua DPD Hilsi Bali dan Ketua DPD IC Bali.